. Aksi bule cantik yang telanjang di pohon sakral berusia ratusan tahun di Bali akhirnya kena karma. Aksi bule cantik bernama Alina Fazleva mengunggah foto telanjang di pohon kayu putih sakral berusia ratusan tahun di Bali. Melalui akun ad Alina Yogi di Instagram berbuntut panjang, meski telah meminta maaf dengan cara bersimpul di depan pohon sakral di Banjarbayan, Desa Tua, Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan Bali. Aksi bule Rusia itu tetap diusut polisi. Polisi memastikan akan mengusut kasus pelecehan terhadap umat Hindu Bali itu. Kasus tersebut bakal ditangani oleh penyidik di Treskrimsus Polda Bali. Karena bersifat khusus, kasus ini ditangani langsung di Treskrimsus Polda Bali. Penyidik Polres Tabanan sudah berkoordinasi dengan tim investigasi untuk melakukan pemeriksaan bersama. Ujarka Polres Tabanan AKBP Ranevli Dian Chandra. Mengingat penyelidikan masih berjalan, perwira menengah Polri ini enggan membeber hasil pemeriksaan sementara. Alina diketahui sehari sebelumnya bersimpuh di depan pohon kayu putih untuk meminta maaf. Saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Bali dan Indonesia. Saya menyesali perbuatan saya. Saya sangat malu. Saya tidak bermaksud menyinggung Anda dengan cara apapun. Demikian unggahan Alina melalui akunnya di Instagram. Bule Rusia itu berdali tidak mengetahui daya magis maupun tingkat kesakralan pohon tersebut. Saya sama sekali tidak ada pengetahuan tentang tempat ini. Saya barusan berdoa di bawah pohon untuk meminta maaf. Lanjutnya, sebagai bentuk tanggung jawab, Alina dan pasangannya Andrei Fazlif, mengaku siap menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Saya siap pergi ke kantor polisi untuk menjelaskan kejadian ini sekaligus meminta maaf. Bebernya sambil menampilkan emoji permintaan maaf. Dalam unggahan sebelumnya, Alina mengaku terpesona dengan pohon raksasa kayu putih peninggalan Nenek Moyang. Nenek Moyang telah memberi Anda kekuatan. Jangan menolaknya ambillah, rasakan itu, terapkan kebijaksanaan mereka melalui Anda, jadilah penjaga diri sendiri. Demikian unggahan Alina. Dia mengaku sudah 6 bulan lalu memimpikannya bisa melakukan pemotretan di pohon sakrali yang disebut-sebut telah berusia 700 tahun itu. Sangat kuat, cantik, sungguh suatu anugerah memiliki dia, batin saya bersuka cita, tulisnya lagi. Unggahan foto telanjang pada akun at Alina underscore Yogi. Spontan mendapat tanggapan beragam dari netizen Bali dan langsung viral dalam sekejap. Mayoritas warga Bali menuding aksi yang dilakukan sang bule membuat tempat suci tersebut menjadi leteh atau kotor. Terima kasih telah menonton!